Intro Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Podcast Antara Kali ini kita akan membahas mengenai seni digital Nah, kalau Sobat Antara ingat mengenai salah satu ilustrasi Yang cukup waktu itu ramai, bahkan viral atau FYP di dunia Media sosial atau dunia maya, yaitu cluenya adalah Kucing Oyen Nah, kalau teman-teman sempat ingat salah satu postingan yang ada waktu itu Peringatan Hari Tani, ini cukup menjadi hal yang viral waktu itu Karena di sini beberapa kali hal unik ditemukan, yaitu adanya Kucing Oyen Dan juga isu-isu yang lucu atau unik digambarkan dalam karya artistik digital Di sini sudah ada si pembuatnya, yaitu Aufa Akil Halo, gimana gambarnya Aufa? Halo, baik-baik Ini bener kan yang buat Aufa? Iya Takut salah orang Baik Aufa, di sini kan dikenal sebagai salah satu, oh bukan salah satu Bahkan ilustratornya ya, yang waktu itu membuat hal-hal yang lucu Atau peringatan yang lucu di akun resminya di Presiden ya Nah, sebelum jauh kesana, aku pengen tanya dulu nih Aufa Memang backgroundnya dulu apa, kok sampai bisa menggambar atau membuat hal-hal seni yang begitu viral waktu itu Iya, jadi aku ilustrator, aku lulus dari desain komunikasi visual Institut Teknologi Bandung Terus aku ngambil desain grafis disana Lalu abis itu aku lulus, terus abis itu mulai karir sebagai ilustrator di sebuah perusahaan startup Perusahaan startup Terus abis itu kerja disana sampai satu setengah tahun, terus abis itu aku ingin tantangan yang lebih lagi gitu Terus abis itu aku tiba-tiba dapet tawaran untuk menjadi ilustrator di Presiden itu Terus tanpa, yaudah aku mau, jadi aku langsung ikut Sekarang jadi ilustrator Berarti, sejak kecil itu suka menggambar ya? Atau kecelakaan untuk masuk di beberapa jurusan gitu? Enggak sih, jadi aku dari dulu emang pas dari jaman dahulu kala Jadi dari SD itu aku seneng banget nontonin baca manga gitu dari itu Dulu tuh Naruto komik Dulu suka banget sama komik, karena dulu sering banget dibeliin papa gitu sama mama gitu Komik-komik itu jadi dari Naruto, terus Doraemon, terus Miko, dan lain-lain gitu Terus abis itu dari situ aku mulai coba nyontek-nyontek gambarnya gitu Terus ternyata seru juga gitu Terus banyak temen-temen yang muji juga dari situ jadi kayak Akhirnya keterusan terus ngegambar-gambar sampai sekarang Kapan mulai sadarnya itu bahwa, ih ternyata aku suka nih atau passion di dunia seni gambar gitu? Itu dari kecil itu, terus abis itu Pokoknya sampai SMP tuh sering dimarahin banget sama mama Karena buku tulis tuh semua dicoret-coret gitu Semua tuh dicoret-coret, pokoknya buku tulis, pokoknya buku pelajaran, pokoknya aku coret-coret semuanya Terus abis itu sampai pas SMA kan udah mulai tuh kayak Gimana caranya mencari uang tapi dengan gambar gitu Di pas kelas 1 tuh aku udah nanya-nanya Terus abis itu tiba-tiba ada temen ngasih tau Kalau misalnya kamu pengen gambar gitu Coba masuk DKV aja gitu Terus abis itu kan nyari tau tuh DKV tuh apa sebenernya gitu Abis itu ternyata DKV tuh desain gitu Terus abis itu aku nyari tau kampus mana yang ada DKV-nya gitu Terus ternyata ada di ITB dan di kampus-kampus lain Tapi karena aku lumayan ambis ya Jadi kayak yaudah aku ambil yang paling bagus ya ITB gitu Terus dari pas SMA itu aku udah punya tujuan tuh kesitu Aku pengen masuk DKV ITB gitu Terus abis itu aku tuh langsung kayak ternyata Untuk masuk DKV ITB itu tesnya itu dari IPS gitu Jadi aku pas kelas 2 aku langsung milih IPS gitu Jadi milih IPS Jadi kayak emang udah tujuannya gitu Jadi dari SMA tuh udah direncanakan Pokoknya aku masuk ITB gitu Jadi udah milih IPS ya karena itu Kalau ada ini gak? Biasanya kan orang yang suka seni itu ada darah seni dari orang tua Nah di keluarga Aufa atau di keluarga besar ada yang ini gak? Gak ada, gak ada Berarti memang sendiri ya? Sendiri, sendiri kayaknya Papa tuh pajak Jadi makanya bingung juga kenapa tiba-tiba naki suka gambar gitu Oh papa pajak ininya? Iya Berarti gambarnya masa depan Ya pokoknya keluarga juga Apa ya? Rata-rata pegawai negeri gitu Dari ada yang PLN, ada yang lain-lain gitu Terus yang seni kayaknya Ada satu tapi jauh gitu Jadi Kayak ya aku beda seni Waktu itu ada ini gak? Mungkin sosok atau idola desainer Ilustrator di Indonesia yang mungkin Menjadi Tuntunannya Aufa untuk menjadi Ah aku pengen jadi seperti ini gitu Dulu aku Jujur aku Dulu tuh gak ada tuntunan Kalau misalnya dari yang orang Indonesia gitu Karena Waktu itu aku emang dulu sukanya Ya komik-komik itu Jadi acuanku ya Komik-komik gitu Jadi kayak Pokoknya semua komik aku baca Terus aku coba tiru-tiru gambarnya Tadinya awalnya pengen Pengennya jadi komikus gitu Karena Karena seneng banget sama komik gitu Tapi akhirnya ternyata sekarang Berbeda gitu Jadi udah bukan komikus lagi sekarang Tapi Sempat Menjadi komikus sendiri gak? Sempat-sempet Komik jenis apa Waktu itu sempet dibuat? Waktu itu pernah bikin untuk webtoon gitu Cuman tapi iseng-iseng aja Karena Nyobain gitu Terus Ya Ternyata Bukan untukku Untuk jadi komikus tuh Bukan untukku seperti Kalau Aliran Atau Jenis Ilustrator yang Aufa tekuni Ini jenis apa sih? Biasanya kan pelukis atau Seniman gambar tuh kan ada Jenis-jenisnya banyak gunan Ini jenis yang Aufa tekuni Seperti apa? Oke Jadi Untuk gaya gambarku yang sekarang ini Aku tuh pakainya gambar Ala suasana Dan Sama bahasa rupa gitu Jadi gambar Jadi gambar suasana itu sendiri Kalau temen-temen Yang mau masuk DKV gitu Atau seni gitu Pasti udah tau Kalau misalnya kita tes Masuk perguruan seni tuh Pasti Ada tesnya tuh gambar suasana Nah ini Yang aku Implementasikan ke gambar aku gitu Karena aku seneng banget Gambar suasana gitu Di dalam gambar suasana tuh Bisa Menarasikan cerita-cerita gitu Interaksi-interaksi Yang terjadi di dalamnya Jadi walaupun kita Nggak ada tulisan Itu bisa menceritakan Cerita gitu di dalamnya Terus abis itu Aku juga pake bahasa rupa gitu Bahasa rupa ini Teori dari Almarhum dosen aku Dari Pak Primadi Jadi Kalau gambar-gambar sekarang ini Rata-rata pakenya NPM gitu Yang naturalis Perspektif Sama M nya aku lupa nih apa Jadi kayak misalnya Gambarnya perspektif banget gitu kan Jadi kayak Gambarnya tuh harus Kalau misalnya jaraknya segini Orangnya segini gitu Itu Itu yang diimplementasikan Banyak orang Sampai saat ini Misalnya kayak Komik atau segala macam Itu pakenya NPM gitu Tapi kalau misalnya dosen aku ini Ngajarinya dia pake RWD Ruang Waktu Dimensi Jadi fokus Fokus di bahasa rupa ini Jadi ya Bercerita gitu Dengan gambar gitu Tanpa Mempedulikan Sebuah perspektif ini Karena fokus aku ini Sebenernya di narasi cerita Yang aku sampaikan gitu Di dalam gambarnya Jadi Tidak terikat perspektif Tidak terikat Natural gitu Pokoknya senatural mungkin Enggak Jadi aku Membuat ini Sebahasa rupa mungkin Berhubung tadi udah disebut nih Bahwa Pengalamannya sempet di Startup Dan kemudian setelah itu selesai Sampai Akhirnya Gimana ceritanya Alva itu Bisa Disukai Digemari oleh Tim Presiden Untuk menjadi Ilustratornya Ini gimana ceritanya Aku juga bingung Ceritanya gimana ya Ini Awal mulanya dulu kali Kenapa aku bisa Keterima disitu Jadi Pada suatu hari Pada suatu hari Aku Kan aku Tadinya ilustrator Di startup ini Terus aku kayak Selama satu setengah tahun Aku udah merasa Kayak Aku kayaknya udah Belajar cukup disini Karena aku Tidak mempelajari Hal-hal baru lagi Disitu Terus akhirnya Padahal aku masih kerja disitu Tiba-tiba aku Buka link-in aku Terus abis itu Open tour Terus sebenernya gak boleh ya Kita harus resign dulu ya guys Jadi Sorry banget nih Terus Itu trick ya Nanti aku coba Eh ampun Jadi aku open tour Terus abis itu Suatu hari Pagi-pagi Aku masih inget banget Jam 10 pagi Waktu itu hari Rabu Aku masih inget banget Sampai sekarang Ada Harinya pun ada Aku masih inget banget Karena itu bener-bener Apa ya Momen Yang ngubah hidup aku sih Beneran Jadi kayak Tiba-tiba Aku kan Karena MMP Cari kerja baru Jadi aku udah Open tour Di link-in Terus aku Share portfolio Aku di link-in juga Jadi aku udah Pokoknya Terus aku juga Add-in banyak orang Biar semua orang tuh Lihat portfolio aku Terus aku Terus tiba-tiba Suatu hari itu Ya dateng Kayak Ada chat gitu Terus tiba-tiba Ngasih tau Halo Uva Salam kenal Terus abis itu Tunggu Sebelum di chat itu Berarti sering mengupload Karya-karyanya di Link-in tadi Salah satunya Betul Itu pas mau Resign itu Pas mau nyari pekerjaan baru itu Aku mulai upload-upload Istilahnya Mau beauty kan ininya ya Galeri di Link Dan sebagainya Betul Nah sampai akhirnya Disitu dilihat sama Di chat sama Sama Pegawai disitu Jadi Yang nge-chat aku Sebenernya Ilustrator juga disitu Tapi dia butuh orang baru Karena Dia gak Sanggup Menkerjain sendiri Jadi dia lagi mencari orang baru Jadi waktu itu Aku belum tau ini siapa gitu kan Terus tiba-tiba nge-chat Salam kenal Terus Kamu mau apply gak jadi ilustrator gitu Awalnya dia gak ngasih tau gitu Ini Buat siapa Dia cuma bilang dari pemerintahan aja nih Mau jadi ilustrator gak di pemerintahan Terus abis itu Kayak Ya udah kali nyoba kali ya Apalagi pemerintahan ini kan dunia baru kan Maksudnya Aku kan di startup awalnya kan Terus kayak Ini kan sesuatu yang baru banget Pemerintahan tuh Kayak gimana Ilustrasi di pemerintahan Formal tuh kayak gimana Jadi kayak Coba aja deh gitu kan Terus abis itu Aku Bilang aku tertarik Terus abis itu baru dia ngasih tau Kita dari Ini nih Dari tim komunikasi digital Presiden Presiden apa nih Ntar dulu nih Terus abis itu kayak Ya presiden Pak Jokowi gitu Pak Jokowi Bener Bener Terus abis itu kayak Aku awal gak percaya Terus tiba-tiba Ketemuan Terus abis itu ternyata bener gitu Terus aku kaget banget sih Itu kayak Wow gak nyangka Ada Berapa Kontestan gak Atau memang Langsung di kontraknya Ke Auva gitu Enggak ada 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 beberapa orang Yang udah tes juga Katanya Beberapa udah tes Tapi ternyata Kurang cocok Terus abis itu kan Aku ditawarin itu Aku dites Sama mereka Abis itu Hasil tes ini Langsung di upload Di sosial media Pak Jokowi Ternyata katanya Mereka cocok gitu Yaudah Auva Kapan kamu bisa gitu Abis itu Yaudah akhirnya Aku langsung ngajuin Resign bulan itu Bulan depannya Aku langsung Kerja disitu Nah Ketika Meng-upload Atau membuat karya Sampai akhirnya diterima itu Auva memberi konsep Gak bahwa Saya memiliki aliran Seni seperti ini Dan nanti yang akan Saya posting seperti ini Atau hanya Semua diserahkan Kepada tim kreatifnya sendiri Oleh Auva gitu Enggak Di waktu itu Aku kayak pokoknya Nge-upload yang terbaik Punya aku gitu Jadi aku gak Sebenernya kan banyak gitu Yang kerjaan-kerjaan lain Tapi aku gak nge-upload Yang menurut aku Kurang baik gitu Jadi kayak Aku upload pokoknya yang terbaik Yang pokoknya sama ini aku kerjain Yang paling terbaik aku upload Ternyata ya Ya ternyata ketemu gitu Tapi selain nge-upload Ya memang Harus itu juga Maksudnya kayak Kalau misalnya gak ada yang ngeliat kan Gak ada yang tau juga kan Jadi aku ya tadi Berusaha Nge-add-in semua orang Jadi biar Orang reach-nya itu lebih besar lagi gitu Nah Salah satunya kan Ada ilustrasi Untuk beberapa kampanye ya Dari pemerintah ya Kempen untuk Mengkomunikasikan lah Kepada masyarakat ya Bagaimana cara menyampaikannya Dengan cara Paling mudah Dan paling enak Untuk dipahami Salah satunya Mungkin melalui ilustrasi Berhubung Tadi salah satu yang Saya contohkan Adalah mengenai Hari Tani Nah Ketika Aufa membuat Hari Tani itu Bagaimana ide Dan juga kempen Sebenarnya yang diinginkan Oleh pemerintah Sampai akhirnya tertuang Banyak sekali Hidden Jemaat Hidden clue Disitu dengan Disebutnya Banyak ada yang kucing Oyen sampai muncul Dan sebagainya Itu seperti apa Iya jadi Kempen pemerintah ya Jadi kayak Sebenarnya Ilustrasi itu Misalnya dalam kempen itu Salah satu opsi Memvisualisasikan Apa ya Cara Apa ya Cara untuk Menarasikan Yang ingin disampaikan Jadi misalnya Misalnya ada kebijakan Kebijakan pemerintah Yang misalnya Sulit nih untuk Divisualisasikan Dengan foto aja gitu Nah misalnya kan Banyak kebijakan pemerintah Itu kan kayak Apa ya Suatu yang akan datang gitu kan Maksudnya bukan hari ini gitu Jadi kan foto Foto itu kan Mungkin tidak relate gitu Karena ini kan Suatu masa depan gitu Jadi Dengan ilustrasi itu Bisa diciptakan Gambar-gambar yang Memvisualisasikan Masa Ya Hal-hal yang tidak bisa Divisualisasikan itu gitu Untuk kempennya Itu apakah Kempen yang Sudah ditentukan Dari pemerintah Tolong dong buat ini Mengenai Peringatan hari tani mungkin Atau dengan dibuatnya Hidden clue-hidden clue Yang menarik gitu Seperti itu Atau itu memang Kreativitas dari Aufa Murni gitu Ini Kalau misalnya Bicara untuk konsep yang itu Itu lumayan panjang ya Jadi ini sebenarnya Aku itu kerja disitu Hampir 4 tahun Terus Karena waktu 4 tahun itu 2 tahun itu kan pandemi ya Jadi Style-nya itu belum ada gitu Jadi kayak Kita masih ngerjain infografik Dan segala macemnya gitu Kita masih ngerjain Hal-hal yang pokoknya Untuk penjeluhan dulu gitu Karena untuk Karena itu kan Masa yang berat ya Waktu itu pandemi itu Nah tapi setelah Pandemi udah mulai Reda gitu kan Habis itu Ada suatu momen Kayak mereka Atasan-atasan aku Kayak Ini nih Ngomong ke kita gitu ya Ilustrator kan sebenarnya ada 2 gitu kan Ada aku sama satu lagi gitu Yang gak bisa disebut Karena dia belum ingin disebut gitu Oke Jadi Mereka bilang Kita butuh nih kayaknya Ilustrasi yang Jokowi banget nih gitu Yang kayaknya Pengen nih beda dari orang lain gitu Terus habis itu Kayak kita kan bingung Gimana yang Jokowi banget gitu Terus habis itu mereka kasih PR ke kita Bikinin ilustrasi yang khas banget Untuk Pak Jokowi gitu Jadi dari situ Aku dikasih PR Dikasih PR itu Jadi mereka PR-nya Brief Brief dari mereka adalah Ilustrasinya tolong yang Jokowi banget Dan Aufa banget gitu Oke Jadi mereka pengen Gambarnya tuh Jokowi Tapi Gambarnya tetap style aku gitu Jadi pokoknya Merepresentasikan Jokowi dan Aufa gitu Jadi Dari situ Aku mulai ngereset Jadi Ini teknis banget sih Jadi karena Karena ini Sebenarnya ini Aku ngebuat sebuah apa ya Sebuah rumus gitu Untuk media Ilustrasi media sosial Pak Jokowi gitu Jadi aku Awalnya itu Dari briefnya itu kan Jadi kan Jokowi banget Aufa banget Dan Sosial media Presiden Jokowi Dodo gitu Dari situ aku mencari tau tuh Kayak misalnya Aku ngebedah dulu dari briefing Jadi Ini prosesnya Design thinking Jadi aku ngebedah dari Sosial media Jokowi itu Apa gitu Jadi dari situ kita ngeliat Ternyata Yang nge-follow Pak Jokowi ini Hampir 50M gitu kan Itu kan berarti Sebuah Apa ya Apa ya Orang itu banyak banget kan Maksudnya Tidak ter Apa ya Tidak Tidak spesifik Tidak terkotakan dengan mudah Tidak terkotakan dengan mudah Jadi ini secaranya Apa ya Data ini kan berarti general banget Raw banget Raw banget Jadi kayak semua orang follow dia gitu Dari sini berarti Datanya itu kan Butuh Butuh sesuatu konten yang Yang general banget gitu Terus abis itu Cari data Terus ternyata di google itu Orang Pada tahun 2002 Waktu itu ya 2002 gitu Ternyata orang-orang tuh suka Secara general Orang tuh suka Konten-konten hiburan gitu Oke Konten-konten Konten-konten yang menyenangkan gitu Yang ada entertainnya ya Entertainment itu paling atas gitu Kenapa orang buka media sosial Salah satunya paling atas adalah itu gitu Baru Yang lain-lain gitu Dari ada musik Ada segala macem gitu Tapi aku memakai data paling atasnya gitu Data hiburan itu Jadi dari situ aku dapet satu rumus Berarti aku harus bikin kontennya itu hiburan gitu Sesuatu yang menyenangkan gitu Terus abis itu aku juga ngejabarin lagi Pak Jokowi itu siapa gitu Terus dari Dari lahirnya kapan Terus abis itu bintangnya apapun aku Pokoknya aku jabarin semua banyak banget Sampai ada Pokoknya banyak banget aku ngejabarin Pak Jokowi itu siapa Terus dari situ Aku ngambil beberapa poin-poin penting Yang mungkin bisa divisualisasikan gitu Atau mungkin bisa menjadi sebuah masalah Soalnya sebagai desainer Kalau gak ada masalah Kita gak ngapa-ngapain gitu Jadi harus nyari masalahnya dulu gitu Dari situ aku Salah satu Salah satu yang aku angkat Dari ilustrasi Pak Jokowi Eh dari sifat Pak Jokowi itu adalah Dia orangnya merakyat gitu Kita bisa ngeliat di media sosial gitu Dia selalu Pokoknya dalam satu hari tuh bisa Bisa tiga kota kali ini Keliling terus abis itu Penjagaannya juga gak seketat itu gitu Jadi kayak Orang tuh bener-bener nempel Lama di siang ngeblend gitu Dari situ aku Kayak ngerasa ini Jokowi banget gitu Merakyat itu Jokowi banget Jadi Abis itu aku ngambil poin merakyat itu Terus abis itu aku bertanya tuh kayak Gimana caranya ngevisualisasikan Jokowi itu merakyat gitu Salah satunya Jawabannya itu Dari situ Aku tuh Gambarnya tuh Dengan cara Gambarnya tuh Gambar suasana Karena Jokowi ada di Berada di dalam Suasana Masyarakat gitu Bersama dengan masyarakat Jadi dia Ikut bersama gitu Masyarakat melakukan aktivitas Dia ada disitu gitu Itu satu rumus lagi Jadi Aku ngejabarin banyak hal Dan akhirnya aku Dapetin rumus-rumus itu Yang jadi pakemnya itu Akhirnya Jadi emang Direncanakan banget sih Itu ya Yang membedakan Kalau Desain komunikasi visual Dipelajari dengan keilmuan Itu Ada risetnya Yang tertata Struktur Baru akhirnya Melahirkan sebuah konsep Baru ke ide Baru ke eksekusi Kalau Biasanya kadang-kadang Yang penting dicurahkan aja Kalau Kalau misalnya spontan Maksud saya Aduh Lagi rame juga Iya Lagi rame tuh Oke Nah itu Itu contoh salah satu Cara mencari Alpha ya Ketika mencari Apa yang viral Sampai akhirnya Dimasukkan juga Konten-konten Kayak Kucing Oyen Kemudian ada yang lucu-lucu Di viral Di Ada kabibara Dan sebagainya Dimasukin disitu Memang Alpha menangkap itu Sebagai realita Yang sedang Digandungi masyarakat Seperti itu ya Iya Jadi waktu itu Trendnya Ya 2002 Kita kembali ke 2002 lagi Waktu itu TikTok lagi rame-ramenya Banget kan Jadi kayak Semua orang Main TikTok gitu Jadi kayak Apapun yang lagi viral Pasti dari TikTok lahirin Terus abis itu Kita kan mau Ngambarin Pak Joko Ini kan Apa ya Maksudnya Dia relate dengan masyarakat Dia bersama Dengan rakyat gitu Bagaimana caranya Dengan ikutan Dengan ikutan Hal-hal yang lagi terjadi Di masyarakat itu Misalnya kayak Apa ya Maksudnya kayak Ada sesuatu yang viral Kan banyak yang Nge-stitch Nge-stitch gitu kan Misalnya kayak Bikin versi mereka gitu Nah ini Cara Ya kita Membuat versinya Versi nge-stitch itu Tapi versi Jokowi gitu Dengan cara Masukkannya ke dalam Ilustrasinya gitu Sebagai seorang ilustrator Di Indonesia Kan sebagai profesi Berarti Menurut Auva Di Indonesia seperti apa Apakah cukup menjanjikan Atau Harus Nge-blend menjadi Masuk ke korporat Atau Cukup freelancer aja Sebenarnya cukup gitu Ini pertanyaan yang sulit Gimana ya Kalau misalnya Menjanjikan Atau tidak Kalau Kalau Bisa dibilang Menjanjikan Iya Ada yang menjanjikan Ada juga yang enggak gitu Karena Ya ini Kembali lagi ya Maksudnya Semua pekerjaan kan Masih ada yang gitu kan Ada yang Mau apapun profesinya Bukan ilustrator aja Mungkin ada yang Akhirnya di atas Ada yang akhirnya Disitu-situ Disitu aja gitu Maksudnya Gimana ya Maksudnya kita juga Sebagai ilustrator Di Indonesia ini Kita belum ada Asosiasinya gitu Jadi kayak Kita tuh belum ada Pestandarisasi Harga gitu Untuk Sebagai ilustrator Jadi kayak Sekarang Apresiasinya Betul Jadi kayak Akhirnya Banyak banget Yang Kita udah kerja Keras banget Terus ternyata Dibayarnya Seadanya gitu Jadinya Karena gak ada Standarisasi harga itu sendiri Bahkan Sesama ilustrator pun Kadang gak tau Satu sama lain gitu Harga-harganya berapa Yang ada malah Jadi Rendah-rendahan harga gitu Jadi akhirnya mereka Yaudah Aku murah aja deh Harganya Tapi yang penting Dapet klien gitu Padahal Ya Jangan juga gitu Akhirnya Akhirnya kan nurun Standar Standar ilustrator juga gitu Ya karena kita belum ada Asosiasinya sih Buat Buat hal itu gitu Tapi Aufah sendiri Melihatnya Dari Pastikan banyak juga Temen-temen Di satu Jurusannya Atau satu Tingkatan ya Ketika kuliah dulu Sampai sekarang Banyak gak sih Yang mereka tuh Survive dari seorang Ilustrator Atau bahkan ada yang Pindah pekerjaan Atau menjadi yang penting Karena sulitnya Mencari pekerjaan Dan mereka gak bisa Mengembangkan diri Dari seorang ilustrator gitu Oh Yang sukses Becak juga gitu Tapi ada yang Yang ganti profesi Mungkin karena Ternyata akhirnya menemukan Jalur Jalannya juga ada Tapi juga ada juga Yang mungkin Tidak sesuai jurusannya Tapi akhirnya jadi ilustrator Sama aku sekarang Juga ada gitu Misalnya temen aku Dari arsitek Ada yang sekarang Jadi ilustrator juga Bareng sama aku juga gitu Kadang Kadang suka Apa maksudnya Kerja bareng juga gitu Jadi kayak Sebenernya potensi-potensinya ada Berarti peluangnya Peluangnya besar Itu berarti besar ya Menjadi seorang ilustrator Untuk mencari Cuannya di Indonesia Itu sebenernya besar ya Sebenernya besar Ya tapi itu Kembali lagi Kalau misalnya kita Sebagai ilustrator Tapi gak nge-branding diri Misalnya kayak Yaudah gambar kita bagus Tapi kita gak pernah nge-upload Ya siapa yang tau gitu Maksudnya Ya percuma kita punya gambar bagus Tapi kalau Gak ada orang yang tau gitu Jadi Sebagai ilustrator juga Kita harus Apa ya maksudnya Kayak berani untuk Personal branding ya Personal branding ya Terus step forward juga Sekarang kalau misalnya Sekarang mungkin banyak ilustrator Yang bikin video TikTok itu Untuk kayak misalnya Proses dia untuk bikin ilustrasinya Itu juga menarik gitu Untuk kan Yang penting kan dapet Readsnya Terus dapet audiensnya Akhirnya jadi orang-orang tau Kemampuan kita seperti apa gitu Oke Gitu Terus kemudian Bagaimana Alfa waktu itu Menciptakan karakter-karakter lucu itu Salah satunya Oyen mungkin Bagaimana bisa muncul Dan juga sampai Menjadi ciri khas Dari postingan Yang ditunggu Dari Akun presiden gitu Oke Jadi Ini kembali ke Rumus yang tadi Jadi ini Sudah direncanakan lagi Jadi Kucing Oyen itu Atau yang lucu-lucu ya Misalnya tadi yang kayak Plesetan-plesetan itu Jadi sebenarnya kan tadi kan Kita bikin ilustrasi yang Jokowi banget Dan Alfa banget kan Ya Nah disini aku Ngejabarin nih Kayak misalnya Tadi Alfa itu orangnya seperti apa Misalnya ternyata Alfa itu Suka banget Kayak misalnya Kalau ngobrol sama orang Suka presetan Suka Suka bercanda Dari situ aku Akhirnya Ngekoneksiin ini Dengan tadi yang Poin pertama di sosmed tadi Orang-orang suka hiburan Jadi akhirnya aku masukkan Ternyata Bakat aku ada disini Aku masukkan kesini Jadi aku masukkan Presetan Yang sering aku Buat Kedalam gambar-gambar itu Jadi sebenarnya Kalau misalnya Ilustrator ngegambar aja Ya enggak juga Jadi aku tuh punya buku Buku isinya Plesetan-plesetanku Jadi aku tuh suka nyatet Itu buat ide dan konsepnya Ya aku suka nyatetin Joksaku Jadi kalau misalnya Tiba-tiba disuruh gambar Aku udah punya Stoknya gitu Jadi kayak Tinggal cari yang cocok Buat dicocok dengan Keadaan ini tuh Gimana gitu Masukin kesitunya gitu Nah untuk kucing OEN sendiri Aku Itu simbolisasi Sebenarnya kayak Waktu itu aku Dapet sebuah quotes Menarik dari Pak Jokowi Salah satu yang aku jabarin itu Pak Jokowi itu mencari Anak-anak muda Atau Orang-orang Baru yang Berpikiran Out of the box Nah Pak Jokowi itu mencari Mencari orang-orang yang Berpikiran out of the box Nah habis itu Aku Ngerasa Resonance gitu Dengan quote ini Karena emang kita butuh sesuatu yang Kalau misalnya dalam dunia desain Out of the box ini Biasanya ngomongnya nakal gitu Ide-ide nakal gitu Jadi Ini sesuatu yang Apa ya Resonance gitu Dengan aku Quotes ini Quotes ini cocok dengan aku gitu Jadi aku tuh Pengen memasukkan Apa ya Simbolisasi Pak Jokowi ini Kedalam gambar Tapi Bingung ini gimana Cara masukin out of the box Kedalam gambar Visualisasi ini gimana Terus habis itu kan Aku juga nyari tuh Kayak Yang aufa banget tuh Seperti apa gitu Nah ternyata Aku itu Punya kucing Oh yang di rumah Almarhum kucingku Oh Ada ketekatan Iya Jadi Jadi sebenarnya dalam Dalam masyarakat ya Kalau misalnya kita riset Di masyarakat itu Udah punya Sebutannya apa ya Stigma ya Bukan maksudnya Stereotype Ya stereotype Jadi kalau misalnya Di masyarakat tuh Kucing Oyen tuh Nakal Nakal Kucing Oyen tuh Melakukan kegiatan-kegiatan Yang di luar Nurul Di luar Di luar apa ya Di luar kucing Pada Kucingnya gitu Iya Jadi dia tuh Out of the box Kucing ini tuh Out of the box Jadi Orang tuh udah punya Persepsi itu gitu Jadi kayak Oh abis itu Kucing Oyen Dengan out of the box nih Jadi aku bisa Bisa ngekoneksiin ini Jadi kayak Makanya Ini sebenernya kayak Simbolisasi dari Quotes Pak Jokowi itu sendiri Tapi itu juga Simbolisasi yang Aufa banget juga gitu Karena Ya aku punya Apa ya maksudnya Punya Ya momen dengan Kucing Oyen itu gitu Di rumahku Ananya unique of value-nya Iya Jadi emang Simbolnya kucing itu ya Iya jadi kayak Si kucing Oyen tuh ya Simbolisasi itu Dua hal itu Terus Makanya dalam gambar itu Sendiripun Kucing Oyen tuh Gak pernah bareng Sama Pak Jokowi Karena Pak Jokowi ini Lagi mencari Mencari orang-orang yang Out of the box gitu Dimana nih Dimana nih saya cari Dimana Padahal ternyata ada Di sekitar kita gitu Baik Terima kasih Aufa Sudah mampir di podcast Antara Dan demikian Sobat Antara Mengenai salah satu Ilustrator Yang dipercaya oleh Pemerintah untuk Menjadikan Akunnya itu Atau Karyanya itu Menjadi salah satu Simbol dari Kempen-kempen Yang ingin disampaikan Kepada masyarakat Semoga nanti Ilustrator yang lain Lebih banyak bermunculan Amin Amin banget Bagus Dan lebih Keren karyanya Dan lebih Mahal secara Karya dan juga Ekonominya Dan juga naik Dan juga komentator Juga boleh loh Bukan hanya ilustrator Nantikan juga Berita baik lainnya Di antaranyus.com Dan di youtube Antara tv indonesia Spotify Podcast antara Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Dadah Sampai jumpa